Bagaimana sih sekarang tren penyakit-penyakit indrah khusus? Khususnya ada beberapa yang terkait di sini yang saya akan sampaikan yang sangat dekat bagi kalian untuk dipelajari yang mudah mungkin didapatkan di sekitar kita penyakit-penyakit gangguan indrah khusus. Nah, trennya sekarang kalau kita lihat pengertiannya kalau menyangkut bahwa gangguan indrah itu artinya tidak bisa melihat lingkungan sekitar. Berarti tidak sempurna, jadikan ada level-levelnya, level-level gangguan indrahnya. Tapi pada umumnya kalau sudah dianggap bahwa sudah ada gangguan baik itu sudah akut maupun yang masih awal yang jelas itu sudah mengganggu tidak sempurna lagi indrah khususnya berfungsi. Jadi kalau kita lihat sekitar ini, kalau pengertiannya secara umum bahwa tidak bisa melihat di lingkungan sekitar untuk para penyandang tunanetra. Sedangkan kalau tunarungu atau gangguan indrah pendengaran tentu saja mereka tidak bisa berkomunikasi dengan sesama manusia. Kadang-kadang mereka mengerti apa yang kita lakukan sebagai manusia normal, manusia yang sehat. Tetapi untuk menyampaikannya itu sangat susah. Mungkin kalian sudah tahu bagaimana sih yang ciri-ciri orang yang mengalami gangguan perlihatan, gangguan indrah penglihatan, maupun gangguan pendengaran. Nah, dari awal kalau anak-anak melihat dari Anda belajar siklus hidup, sebenarnya untuk mendeteksi awal pendekatan epidemiologi ataupun IKM itu untuk mengetahui lebih awal dari adanya gangguan indrah, indrah, gangguan indrah khusus kepada manusia yang lahir pada umumnya yaitu pada saat penilaian neonatus sesaat setelah lahir. Mungkin kalian sudah belajar di reproduksi, kemudian di siklus hidup, bahwa ada hal yang paling penting yang diukur bahwa orang itu lahir, seseorang atau seorang bayi lahir itu dengan ciri-ciri utama, dengan ciri-ciri utama yang disebut dengan Upguard Scoring System. Di situ sudah bisa dilihat aktivitinya, kena impulseratnya, grimasnya, aterasnya, dan respirasinya. Kalau itu menunjukkan tanda-tanda, tanda-tanda 7-10 itu berarti sudah normal. Jadi sudah bisa dideteksi dari awal sebenarnya. Jadi itu adalah pengukuran Upguard Scoring dari neonatus saat lahir. Dari situ mungkin bisa di follow up kalau memang sudah dideteksi dari awal, sudah ada gangguan, di situ sudah bisa berjalan atau dilaksanakan suatu pencegahan dini, pencegahan dini supaya, atau deteksi dini. Pencegahan dini ataupun deteksi dini, sudah bisa ditahu bahwa ada gangguan, baik khususnya gangguan indrah khusus yang sekarang kita pelajari di sini, yang sangat erat itu, yaitu respirasinya, kemudian appearance-nya, kemudian grimace-nya, ataupun semuanya sangat terkait. Jadi inilah indikator atau parameter bagaimana mengukur seseorang lahir atau seorang bayi lahir, lahir normal atau tidak normal. Kemudian kesehatan indera. Sistem indera merupakan salah satu sistem yang sangat berperan dalam mengoptimalkan proses perkembangan setiap individu. Sejak bayi sistem indera merupakan alat utama manusia untuk mengumpulkan berbagai informasi visual, audio, atau olfaktoris, atau seri reseptor pertama untuk indera penciuman, rasa, dan fisik. Jadi merupakan sistem yang berperan dalam mengoptimalkan proses perkembangan setiap individu. Jadi bisa kita lihat fungsi-fungsi organ-organ tubuh manusia, organ-organ yang mana yang sangat berperan, kemudian sangat pekah, memang harus dimaintain dari awal. Sekitar 90 persen informasi berupa informasi visual dan audio yang dikumpulkan melalui indera penglihatan dan pendengaran. Ini kesehatan indera sangat terkait. Maksudnya semua sistem kesehatan maupun memaintain organ-organ tubuh yang lainnya sama, sama semua. Semuanya mempunyai sensitivitas yang sangat tinggi. Kemudian trennya gangguan indera khusus sekarang ini, gangguan indera khusus sekarang itu khususnya penglihatan dan pendengaran, pada tahun 2019 diperkirakan, dari perkirakan bahwa ada di sekitar 2,3 miliar penduduk mengalami gangguan penglihatan dan secara nasional menurut RAAB, yaitu Survey Rapid Assessment Avoidable Blindness tahun 2005-2016, bahwa populasi usia 50 tahun angka kebutaan mencapai 3 persen dan Katara masih menjadi penyebab tertinggi, atau bukan Katara menjadi penyebab kebutaan tertinggi, sekitar 80 persen, 81 persen. Itu menurut RAAB tahun 2015 dan 2016. Tapi itu akan bergeser nanti sesuai, namanya penyakit-penyakit masyarakat ini akan bergeser nanti sesuai dengan saman. Bisa saja perkiraan itu akan meleset di usia 50 tahun, angka usia produktif yang mungkin yang lebih tinggi. Ini 50 tahun sudah hampir usia non-produktif, sekitar 60-65 itu usia non-produktif. Tapi kalau usia-usia produktif seperti Anda bisa saja bergeser, terakhirnya akan berubah. Menurut Perdami Persatuan Dokter Ahli Matah tahun 2017, terdapat 8 juta orang gangguan penglihatan. 8 juta, bayangkan 1,6 orang buta ditambah dengan 6,4 juta orang gangguan sedang dan berat. Banyaknya ini ya, maksudnya dari tahun 2017, dan itu akan trennya semakin meningkat. Kemudian prevalensi gangguan pendengaran akan meningkat seiring dengan pertambahan usia. Meskipun itu dinyatakan bahwa gangguan indera ini, khususnya indera penglihatan maupun pendengaran, kadang-kadang orang yang menganggap bahwa penyakit degeneratif. Ada yang tahu penyakit degeneratif? Penyakit apa itu? Ada yang tahu penyakit degeneratif? Masa sih, penyakit degeneratif adalah? Ya, silahkan. Penyakit yang sering terjadi di orang tua. Hampir benar. Ada lagi yang menyempurnakan. Sudah cukup benar. Ada yang tahu persis? Penyakit degeneratif adalah? Tapi Ibu, izin menjawab. Ya, silahkan. Merupakan penyakit atau gangguan di mana terjadi penurunan fungsi atau kutatkan struktur tubuh yang terjadi secara bersahap, Ibu. Ya, seiring dengan pertambahan umur ya. Jadi, penyakit-penyakit degeneratif itu adalah penyakit yang muncul ya, seiring dengan perubahan sistem, perubahan apa, fungsi tubuh, seiring dengan pertambahan umur. Jadi, akan kelihatan itu meningkat, kelihatan itu keluhan itu akan ada, khususnya bagi orang yang tidak memaintain, orang yang tidak mengkit selama ini ya. Baik organ-organ tubuhnya maupun dengan metabolik sindromnya, itu akan kelihatan seiring dengan pertambahan umur. Usia 35 tahun itu sudah kelihatan. Bahkan tidak usah jauh-jauh ya. Kalau memang orang mempunyai penyakit penyerta yang lainnya, orang yang tidak tahu, maksudnya orang punya dari awal sudah mulai kelihatan sakit-sakitan, maksudnya dari muda sudah kelihatan, sudah fisiknya sudah lemah, mungkin karena ada memang bawaan sejak lahir ya, bawaan sejak tambah kemungkinan, dia tidak memaintain, mulai dari memaintain itu menjaga perilaku hidup sehatnya, itu akan kelihatan atau muncul, itu akan kelihatan muncul, dan akan lebih bertambah, maksudnya seiring dengan umurnya, kelihatan gejala-gejalanya. Dan mungkin saja tidak harus 35 tahun, ditambah dengan paparan resiko yang lainnya, paparan kimia, paparan fisik, kemudian paparan yang anduli, itu artinya selalu berulang, paparan yang berulang, yang tidak mudah merespon tubuhnya, maksudnya tidak bisa merespon secepatnya, atau mendapatkan efek yang kurang baik terhadap respon imunnya, itu bisa saja muncul, bukan hanya usia-usia semakin bertambah, tapi usia dini pun juga sudah bisa langsung kelihatan. Jadi sayangilah organ tubuh Anda, maksudnya mulailah dari Anda sendiri, kemudian bisa memberikan edukasi kepada orang lain. Bayangkan itu perkiraan, dan perkiraan itu tidak akan meleset. Walaupun ada perkiraan tahun 2017, bahwa 8 juta orang itu, kesalahannya itu hanya 5 persen. Itu pun kesalahan bahwa perkiraan, kemudian jumlah hasil survei pun, kalaupun ada yang tidak terlalu tepat, dibandingkan dengan apa yang terjadi di masyarakat, itu kekurangannya hanya 5 persen. Kemudian, prevalensi gangguan pendengaran akan meningkat seiring dengan pertambahan usia, prevalensi gangguan pendengaran pada orang di atas usia 60 tahun bervariasi dari 18 sampai 50 persen di seluruh dunia. Nah, ini adalah trennya, prevalensi kebutaan pada usia 6 tahun lebih, tanpa dengan koreksi optimal menurut provinsi, 2000 provinsi berdasarkan tahun 2007 sampai 2013. Nah, Sulawesi Selatan itu masih berada, masih tidak terlalu tinggi, tapi sekitar 2,6. Tapi dibandingkan dengan provinsi-provinsi yang lainnya. Itu bisa dilihat perbandingannya, meskipun ada kecenderungan penurunan trennya, 2017 itu ada di mana, 2007 itu warna hijau, kemudian 2013 itu berada di level sekarang stagnan, meskipun itu ada signifikan sedikit peningkatannya berdasarkan provinsi semakin, saya lihat di sini semakin ke timur, semakin tinggi kejadiannya. Bisa kita lihat, tapi sebagian besar semuanya, sebagian besar, tidak semuanya Indonesia bagian timur. Tetapi saya lihat di sini, semakin trennya naik, sulut-sulut NTT, NTT itu semakin tinggi, maksudnya signifikan penurunannya tidak kelihatan sekali. Kemudian bisa dilihat di sini, prevalensi pemakaian kacamata, atau kontalensi atau safer low vision dan kebutuhan berdasarkan pendidikan tahun 2013. Kenapa ini kecenderungan orang yang tamat, pakai kacamata lensa atau lensa kontak, itu pada usia setelah tamat SMA, yang paling tinggi itu 15,9. Kenapa di usia-usia sekarang ini, maksudnya usia SD, usia SMP itu masih tidak terlalu signifikan dilihat peningkatannya. Nanti dilihat itu, tinggi angka kejadian itu pada saat mereka sudah tamat. Mereka sudah tamat sekitar 15,9. Artinya, di dalam masyarakat populasi yang diukur adalah, ada sekitar 15,9 kejadian, angka yang memakai pemakaian, atau prevalensi pemakaian kacamata maupun kontak lens. Ini adalah gangguan indera dan fungsional menurut ICD-10. Mungkin ada klasifikasi yang Anda dapatkan lain, tapi yang saya dapatkan dari WHO itu ICD-10, yang mana disebut early visual environment, yang mana disebut moderate visual environment, kemudian severe visual environment, blindness visual environment, dan fungsional low vision. Jadi, Anda bisa melihat di sini pada saat mendeteksi atau mendiagnosis suatu kasus, nanti pemakaian dari pengampunya, tetapi kalau ICD-10 bisa Anda lihat bahwa gangguan itu berdasarkan standar internasional dari WHO. Jadi, gangguan itu ada level-levelnya, ada level-levelnya, silakan Anda klasifikasikan, bisa melihat secara mudah di sini membedakan, yang mana disebut functional low vision, visual environment, blindness, kemudian severe visual environment, kemudian moderate visual environment. kemudian target global pencegahan gangguan indera dan pendengaran, ada yang tahu website day itu hari apa dan tanggal berapa? hari website day, hari pandangan mata atau apa? hari pandangan dunia kah? atau hari melihat dunia kah? atau the right to side kah? kira-kira hari apa dan bulan berapa? biasanya selalu di ini. hari kamis, tanggal 13 Oktober. Iya, kalau orang update ya, karena kalian maksudnya, belajar di indera khusus, seharusnya tahu, sebagai calon tenaga kesehatan, harus Anda tahu, jangan sampai orang-orang tenaga kesehatan yang lainnya yang lebih tahu, sedangkan Anda yang melakukan kuratif, Anda yang melakukan counseling, ada yang melakukan promotif, preventif kepada target atau sasaran Anda, Anda sendiri tidak tahu. nah, ditargetkan, misalnya kalau tahun 2020, tahun, tahun, dua tahun kemarin ya, dapat menurunkan, dengan menurunkan 25 persen angka kebutuhan, tapi saya belum melihat hasilnya, mungkin ada di hasilnya di WHO, hasil survei rapid assessment dari, apa, rapid assessment dari, mata ya, mungkin sudah ada kelihatan trennya di sini, tahun 2020, biasanya itu muncul, atau update hasil, survei, itu dua tahun, tiga tahun setelah dilakukan survei, baru bisa kelihatan hasilnya, atau mungkin saja belum ada. nah, kemudian untuk khusus untuk kebutaan, kemudian untuk pendengaran, tahun 2030, dengan mengurangi 90 persen ketulian yang dapat dicegak. ini ada salah satu contoh, PBB memperingatkan bahwa lebih dari 1 miliar orang usia 12 hingga 30 tahun beresiko kehilangan pendengaran, karena mendengarkan musik keras di perangkat audio mereka. jadi ada pergeseran ya, ada pergeseran dulu yang terpapar, khususnya untuk pendengaran itu adalah orang-orang yang pekerja, pekerja di pabrik, pekerja di bagian produksi, produksi, tetapi sekarang tidak mengenal kasta dan tidak mengenal siapa baik berpendidikan rendah maupun pendidikan menengah, semua orang selama dia terpapar, selama dia memakai alat tersebut, device-device seperti ini, memang menyenangkan dan memperlancar pekerjaan, kemudian mempermudah kalian menangkap atau mendengarkan semua audiovisual Anda mengikuti, mengikuti dan mendengarkan secara jelas, clear, tetapi itu akan lambat laun, namanya orang terpapar itu secara pendekatan IKM, bahwa sesuatu yang paparan yang berulang itu akan menimbulkan resiko. Bisa kalian membuat studi awal, membuat studi awal gangguan pendengaran bila mana, dia berapa kali mendengar, berapa jam dalam satu hari, kemudian terpapar khususnya bagi pekerja-pekerja, khususnya bagi mahasiswa, atau khususnya bagi orang yang pekerja khususnya di audiovisual. Kalau di Indonesia mungkin tidak terlalu kelihatan, gangguan seperti ini, misalnya pendengaran berdasarkan paparan resiko seperti headset, yang paling banyak itu kalau di negara-negara berkembang. Kemana-mana semua, naik sepeda maupun dalam kereta, maupun dalam perjalanan pulang, maupun berangkat kerja, kemudian apapun dia bekerja juga, semua diiringi dengan headset. Karena prinsipnya orang bahwa dia tidak mau diganggu. Dia asik dengan dunianya, tetapi akhirnya akan beresiko pada dirinya sendiri. Itu belum terlalu kelihatan di negara berkembang seperti kita. Kalau mungkin secara aktivitas, tapi kalau kembali ke rumah, mungkin ada memang orang lebih senang, orang lebih senang memakai headset ataupun ini, daripada mendengar sama-sama, artinya didengar semua orang. Tetapi kalau orang-orang yang sibuk, orang-orang pekerja memang usia-usia produktif, di negara berkembang, itu lebih banyak memang. Karena orang di sana tidak asik dengan dunianya. Maksudnya dia tidak mengganggu orang dengan cara dengan asik dunianya, mendengarkan dia dengan diri sendiri, beraktifitas sendiri, tidak mengganggu orang lain, tapi dia tidak sadar bahwa itu akan mengganggu. Maksudnya pada saatnya nanti, kalau sesuatu yang berulang, itu akan berdampak kepada dirinya sendiri. Bagaimana menyelamatkan anak-anak kita, maksudnya adik-adik kalian, maksudnya generasi-generasi kalian, jauh dari ini. Kalau yang paling umum, keluar dari outside, artinya carilah lingkungan eksternal yang mendidik, bahwa ada waktunya, misalnya paparan-paparan, paparan resiko-resiko penyakit, sebenarnya muncul, masih kalau keseimbangan manusia, bisa kita lihat, misalnya kalau kita sesuatu yang selalu, paparan-paparan resiko-resiko yang kita selalu dapatkan, tapi bagaimana kalau kita menyeimbangkan, menyeimbangkan bahwa ada, misalnya anak-anak, bagaimana menyeimbangkan kehidupan sosialnya, kehidupan sosialnya maupun langsung, maupun bukan kehidupan sosialnya, yaitu jauh dari gadget. Dalam satu hari, berapa jam dia harus berada di depan gadget, berapa jam dia harus berada di lingkungan eksternal yang sehat, menurut pendekatan ilmu yang lain, masing-masing baik ilmu kesehatan masyarakat, maupun dengan ilmu kesehatan lainnya. Nah, ini adalah situasi indera khusus sekarang ini, ada lagi yaitu khususnya di sini, prevalensi penyakit kulit, karena kulit juga masuk kepada indera khusus, meskipun ini saya akan simpun sedikit, yaitu penyakit kulit yang disebabkan oleh jamur, merupakan infeksi yang paling sering terjadi pada kulit, menunjukkan prevalensi 20-25% di dunia. Nah, dan itu dilihat skabis merupakan penyakit kulit dengan estimasi lebih 300 juta setiap tahunnya di dunia. Angka kejadian bervariasi antar negara dan antar daerah pada suatu negara, yaitu sekitar 0,3-46% berdasarkan WHO tahun 2013. Kemudian situasi indera khusus ini, khususnya penyakit kulit, yaitu Kementerian Kesehatan menuncurkan program peningkatan kesehatan lingkungan di pesantren, karena banyak yang didapat. Sampai sekarang, ini tahun 2006-2013. Kelompok-kelompok yang khusus, mendapatkan perlakuan khusus, bukan perlakuan khusus, artinya memang dia lebih beda dengan masyarakat umum, misalnya pesantren, karena di dalam suatu kelompok atau lingkungan yang tidak terbatas dalam sekelompok manusia yang hidup bersama di dalamnya, misalnya juga di penjara, di lapas, itu merupakan sesuatu keterbatasan. Membatasi, memberikan limitation pergerakan dari manusia atau sekelompok orang, kadang-kadang itu muncul paparan resiko penyakit di situ. Jadi, sudah terbukti itu dari ilmu kesehatan masyarakat bahwa lingkungan dapat mempengaruhi lingkungan dapat mempengaruhi sesuatu perkembangan penyakit. Paparan atau resiko pun penyakit. Itu sudah terbukti. Jadi, ini tahun 2013. Tahun 2000 pun ini di atas tahun 2013, angka kejadian SKBS di daerah-daerah tertentu atau di populasi-populasi tertentu, itu sangat tinggi. Nah, target global pencegahan gangguan inder dan pendengaran khususnya ini, ini sudah ya. Mungkin double slide. Kemudian, ini yang salah satu yang kita bahas, yaitu salah satu contoh gangguan pendengaran, penglihatan pada manusia, yaitu bulu koma adalah gangguan pada mata di mana tekanan cairan dalam bola mata meningkat, akibatnya terjadi kerusakan pada serat lembut, serat optik yang bertugas membawa sinyal penglihatan dari mata ke otak. Ini yang paling banyak terjadi di masyarakat. Kemudian apa pencegahannya, kalau dari Dinas Kesehatan atau Kementerian Kesehatan, karena ini Kementerian Kesehatan diturunkan nanti kelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan, maupun pelayanan kesehatan dasar. Pencegahan glukoma, kita harus tahu, sebagian besar faktor resiko, seperti usia, keturunan, dan FD tidak dapat dimodifikasi, artinya usia tidak mungkin. Jadi orang tidak bisa, orang tidak bisa bawa usia pun apapun, kalau memang usia sudah menyatakan bahwa ini, itu tidak bisa dimodifikasi. Tidak sama bahwa perilaku hidup sehat masih bisa kita modifikasi. Kemudian keturunan genetik itu sangat berpengaruh. Kemudian etnik ada kemungkinan juga, meskipun itu kadang-kadang ada beberapa hasil penelitian yang menyatakan unconsistent. Unconsistent itu artinya tidak konsisten. Tergantung kapan mengadakan survei dan membuktikan hasil itu bahwa etnik itu mempunyai pengaruh terhadap, misalnya ini sekarang kita membahas gangguan, gangguan penglihatan. Meski memintakan bahwa etnik itu, tapi kadang-kadang hasil dari survei itu pada saat dianalisis, kadang-kadang tidak konsisten. Jadi tergantung dari jumlah sampelnya, kemudian tergantung dari jumlah jenis populasinya, kemudian tergantung dari metode pendekatannya bagaimana. Maksudnya metode pendekatannya, metode pelaksanaan pada saat survei. Jadi kadang-kadang etnik ini masih unconsistent, meskipun ini sudah dimasukkan bahwa inilah adalah faktor risiko penyakit, penglihatan mata kepada manusia yang tidak dapat dikegah. Maksudnya sangat berpengaruh. Kemudian jika Anda memiliki sejarah glukoma dalam keluarga atau mengkonsumsi obat-obatan beresiko tinggi, pemeriksaan mata teratur sangatlah penting untuk deteksi dirinya glukoma. Begitu terdeteksi glukoma, umumnya memerlukan pemeriksaan dan kontrol seumur hidup. Jadi kalau kita tidak mulai dari sekarang, mulai maksudnya kita sendiri yang sebagai tonggak STF-nya, penerima STF dari petugas-petugas kesehatan yang lainnya, bagaimana kita mengedukasi kepada masyarakat sehingga mau memberi atau mau paling tidak, bila memang ada gejala-gejala yang dianggap bahwa beresiko, kenapa tidak? Kenapa tidak mulai dari sekarang, kita galakkan mereka mulai screening, deteksi awal, sehingga penyakit untuk berkembang ke penyakit lebih parah itu lebih meningkat lagi statusnya, lebih bagusnya adalah pencegahan dini atau screening. Itu yang lebih penting. Kemudian tujuan terapi glukoma adalah untuk mengontrol tekanan bola mata, kemudian menjaga tekanan bola mata dalam kisaran normal atau sesuai dengan target tekanan, kemudian sangat penting dalam menjaga penglihatan. Nah, ini adalah bagaimana pencegahan penyakit-penyakit seperti glukoma adalah deteksi dini, adalah kunci untuk mencegah kebutuhan, karena kerusakan sehat glukom tidak dapat dikembalikan. Jadi, salah satu apa sih yang harusnya dikembangkan kepada masyarakat, apa yang harusnya diberikan kepada masyarakat, yaitu deteksi dini. Penyakit mungkin, karena penyakit ini adalah penyakit termasuk kepada penyakit degeneratif, kenapa tidak dari awal kita sudah bisa mendeteksi dini atau melakukan diagnosia dini atas gangguan yang kita rasakan. Bagaimana meng-encourage, bagaimana itu meng-encourage artinya, bagaimana mendorong masyarakat itu mau menemeriksakan dini, bila memang dia rasakan sudah ada gejala-gejalanya, ada tanda-tandanya, kenapa tidak orang menyangat bahwa paling ini cuma segini. Padahal sebenarnya itu sudah muncul. Penyakit itu tidak harus bahwa dia umur sekian baru muncul. Kalau namanya beda-beda kan metabolisme tubuh seseorang, beda imunitasnya, ada orang yang responnya cepat, dalam misalnya terdapat iritasi atau punya gangguan, sudah kelihatan, nampak gejalanya. Tetapi ada juga orang yang tidak sama sekali, atau ada keadaan-keadaan tertentu baru bisa kelihatan gejalanya. Jadi, untuk menghindari seperti ini, blindness, avoiding the blindness, menyihatkan mata masyarakat, itu harus dilakukan diagnosa dini. Ini adalah salah satu contoh riwayat glukoma di dalam keluarga, bagaimana kita memberikan edukasi kepada petugas kesehatan atau calon tenaga kesehatan, bahwa resiko-resiko itu sebenarnya ada di sekitar kita. Riwayat glukoma di dalam keluarga, saudara sekandun lagi beresiko dibandingkan orang tua dan anaknya, kemudian glukoma itu adalah salah satu tekanan bola mata tinggi, merupakan faktor resiko utama pada glukoma adalah terdapat penderita yang terkena glukoma pada tekanan bola mata yang normal. Jadi, tekanan bola mata tinggi merupakan faktor resiko utama pada glukoma, walaupun terdapat penderita yang terkena glukoma pada tekanan bola mata yang normal. Jadi, susah untuk membedakan. Sama dengan kalau Anda meneliti ada kasus, ada kontrol. Ada kasus, ada kontrol. Tapi yang menentukan kan nanti adalah hasil pemeriksaan, hasil pemeriksaan. Jadi, kadang-kadang kalau glukoma ini, tekanan bola mata tinggi merupakan faktor resiko utama pada glukoma, walaupun terdapat penderita yang terkena glukoma pada tekanan bola mata yang normal. Lebih bagus sekali Anda khususnya, apalagi sekarang Anda adalah bagaimana mendapatkan, misalnya pada saat Anda mendapatkan kasus seperti ini pada masyarakat. Misalnya, orang tidak menyangka mungkin bahwa orang yang normal pun, orang yang bola mata yang normal pun, kecenderungan terjadi glukoma. Jadi, bagaimana kalau Anda bandingkan orang yang sudah mempunyai tekanan bola tinggi, bola mata tinggi, kemudian orang yang mempunyai tekanan bola mata normal. Apa, resiko-resiko apa, kalau kita observasi itu, kita amati itu dalam jangka waktu tertentu, resiko-resiko apa yang biasanya memungkinkan lebih memicu terjadinya glukoma. Artinya lebih cepat terjadinya terdeteksi glukoma. Karena di sini, saya akan bahwa bola mata yang normal pun bisa terdeteksi sebagai glukoma. Apalagi orang yang mempunyai resiko utama, yang mempunyai tekanan bola mata tinggi. Jadi, kalau Anda mau sebagai seorang calon dokter atau tidak selamanya, mungkin pandangan-pandangan orang secara clinician, misalnya ahli mata nanti pada saat Anda pakarnya, pada saat minggu keduanya, nanti lebih spesifik lagi kepada cliniciannya, Anda bisa mendapatkan kasus seperti ini. Artinya tekanan bola mata tinggi pun maupun yang normal pun bisa terjadi, dapat terjadinya glukoma. Faktor risiko, beberapa faktor yang perlu dipasak pada antara lain adalah mata minus pada anak-anak, ukuran kecamata yang ekstrim, faktor usia, dan faktor keturunan. Itu sudah jelas. Genetik, usia, kemudian perilaku juga menentukan, selain itu faktor ras juga terlalu mempengaruhi ras Asia dan Afrika, memiliki faktor resiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan ras kau-kau-sia. Mungkin secara tadi saya bilang bahwa etnik itu tergantung dari, etnik kan ini ras kau-kau-sia, karena di sini dari hasilnya nyatakan bahwa ras Asia secara kasat mata, kalau saya lihat memang, coba kalau kita tidak kerumunan-kerumunan, ras Asia atau tidak usah jauh-jauh, kalau Anda pergi mungkin di luar negeri, kalau Anda pergi luar negeri, di mana-mana, di mana-mana itu yang paling banyak pakai, yang pakai kacamata itu adalah ras Asia. Di mana-mana pun Anda mendengarkan kebelahan, mungkin kalau Anda berkumpul atau melihat perbandingan itu, ras Asia yang paling banyak kacamata dibandingkan dengan ras kau-kau-sia. Sekarang kita katarak, jadi berapa gangguan mata tadi adalah satu, tadi glukoma, kemudian katarak. Kemudian katarak adalah keturuhan pada lensa yang mengakibatkan penurunan tajam pelihatan atau visus. Katarak merupakan penyebab terbesar kebutaan di Indonesia dengan prevalensi sebesar 0,78 persen, sangat tinggi ya. Seiring meningkatnya harapan usia hidup, peningkatan penderita katarak perlu diantisipasi. Kebutaan dini ya, katarak. Nah, strategi pencegahannya apa? Yaitu peningkatan jumlah screening dan operasi katarak secara optimal. Jadi peningkatan di mana-mana ya, kalau Anda sering dengar, mungkin yang aktif di TBM ataupun yang aktif kegiatan-kegiatan sosial lainnya, bisa Anda belajar dari sini ya, peningkatan terlibat pada screening. Tidak usah jauh-jauh ya. Saya pikir kalian sudah diajarkan nantinya pada saat Anda sudah melewati atau passingnya, Anda sudah melewati indrah khusus, paling tidak Anda sudah tahu, kalau Anda sudah lulus, parameternya Anda lulus A, B dengan baik, artinya Anda sudah mampu men-screening, bagaimana yang disebut dengan orang yang mempunyai gejala-gejala katarak. Kemudian strategi pencegahannya itu mendorong setiap daerah melaksanakan penanggulangan katarak dengan mempertimbangkan aspek demografi dan prevalensi kebutaan. Kemudian memperkuat sistem terjuka mulai dari masyarakat, fasilitas kesehatan primer, fasilitas kesehatan sekunder, sampai dengan fasilitas pelayanan kesehatan tersier. Semua tersedia. Kalau memang Anda tidak bisa menangani di tingkat, misalnya Anda sudah di puskesmas, misalnya memang itu kompetensinya Anda di puskesmas, dan ditambah dengan fasilitas yang ada di puskesmas sangat minim, artinya hanya pemeriksaan-pemeriksaan dasar, kemudian hanya pemeriksaan gejala-gejalanya, kemudian Anda bisa merujuk, jadi berjenjangki, jadi kelihatan sekali bagaimana strategi pencegahan bisa berfungsi. Sekarang banyak sekali muncul rumah sakit-rumah sakit khusus mata, apalagi kita tahu sudah ada dibangun itu khususnya di seselatan, dibangun itu di jalan Masjid Raya, pusat rumah sakit mata nantinya yang terbesar di Indonesia Timur, sangat-sangat mempermudah orang, lebih memudahkan seseorang untuk memeriksakan secara dini. Apalagi kita tidak dalam kehidupan kita tidak bisa terlepas dari resiko-resiko kerja, resiko-resiko peparan penyakit yang berhubungan dengan fungsi-fungsi tubuh kita. Apapun, tapi intinya dalam pendekatan kesehatan masyarakat, dalam melihat suatu penyakit, bagaimana menetralisir, bagaimana menyeimbangkan agent, host, dan lingkungan. Jadi, peparan itu kita tidak bisa hindari. Oke lah misalnya sekarang, misalnya kita sekarang tidak sering mendapatkan peparan, misalnya peparan polutan yang tinggi, kita terhindar karena kita memang pemetaannya perkotaan dan produksi barang atau pabrik itu jauh dibandingkan di pulau-pulau yang lainnya, misalnya di pulau Jawa itu penduduknya yang sudah padat, kemudian antara perumahan dengan pabrik itu hanya berdekatan, karena memang sekarang lahan yang semakin terbatas. Jadi, kemudian air lautnya sekarang sudah terjemar, karena semua pembuangan pabrik itu mengalirnya bermuara ke laut, akhirnya kehidupan biota laut pun yang akan berpengar, dan itu akan siklusnya manusia pun mengkonsumsi dari laut, sumber-sumber makanan dari laut, misalnya ikan. Jadi, itu tidak bisa dihindari. Dari prinsip dari ilmu kesehatan masyarakat itu adalah menyeimbangkan fungsi lingkungan, fungsi lingkungan host dan host dengan apalagi agent dan lingkungan dan host. Jadi, bagaimana keseimbangan lingkungan itu? Jadi, kita tidak bisa terlepas. Kalau kita di Makassar mungkin masih bersyukur, masih bersyukur kita masih hidup di daerah tidak rawan bencana, kemudian namanya polutan-polutan itu masih bisa kita hindari, meskipun nanti misalnya polutan, misalnya kendaraan itu juga kadang-kadang misalnya itu pun jam-jam tertentu, misalnya pada saat jam-jam sibuk kita keluar, itu masih bisa kita hindari. Tapi fungsinya kita adalah menyeimbangkan, karena meskipun nanti kita terhindar dari polutan secara eksternal, secara ini, tapi paparan atau resiko-resiko itu juga pasti muncul. Seperti yang sekarang tadi dari awal yang saya sampaikan, bahwa fungsi organ, fungsi penglihatan itu meskipun kita, dulu mungkin jamannya ya, maksudnya sejak tidak dapat ya, maksudnya orang menyatakan bahwa masih banyak debu di sekitar mana, kemudian asap kendaraan, kemudian sekarang kan kendaraan yang mengeluarkan asap yang terlalu itu sudah tidak bisa beroperasi, itu salah satu penderitaan pencegahan pemerintah bahwa tidak mengoperasikan lagi kendaraan bermotor yang ada spesifikasi tahunnya ya, artinya tingkat polutannya itu sangat tinggi. Meskipun kita terhindar dari hal tersebut, polutan-polutan secara eksternal, tapi di sekitar kita juga masih banyak, seperti sekarang, kita bisa terhindar dari polutan secara lokal ataupun secara alami. Misalnya, tetapi kita tidak bisa terhindar dari paparan atau resiko-resiko penyakit, misalnya dari pendengaran, penglihatan, seperti yang sekarang ya. Orang trendnya sekarang memakai headset, memakai headset, kemudian orang trendnya meskipun dia tidak tidak ada terlalu gangguannya itu, masih bisa dimodifikasi, artinya masih bisa dicegah tingkat keparahannya. Orang pakai kontak lens, kontak lens ada yang hanya berdasarkan estetika, bukan karena kebutuhan. Jadi hal-hal yang kayak begitu, yang biasanya yang kita tidak bisa hindari. Jadi seiring dengan perkembangan zaman, namanya juga resiko-resiko atau paparan-paparan penyakit itu juga akan berubah. Mungkin, saya bandingkan lagi, kalau ada yang mengerti, mungkin 20-30 tahun yang lalu bahwa paparan atau resiko-resiko penyakit itu muncul karena faktor lingkungan. Misalnya paparan debu, paparan asap, kemudian paparan apa-apa itu disingan, misalnya bunyi kendaraan yang belum terlalu ramah lingkungan, kemudian kedekatan dengan pemetaan lingkungan rumah yang tidak baik, misalnya tidak ada pemetaan lingkungan perumahan, lingkungan pabrik. Tapi sekarang semua sudah tertata dengan baik. Jadi akhirnya berubah juga paparan resiko penyakit. Resiko penyakit yang tadinya kita tidak pernah berpikir bahwa segala sesuatu yang aktivitas kita lewat online, tapi mempunyai juga resiko-resiko penyakit yang lainnya. Itu yang disebut dengan fenomena penyakit. Jadi kalau namanya pendekatan dengan kesehatan masyarakat itu mempelajari fenomena penyakit dan faktor-faktor resiko yang lainnya. Karena kalau penyakit itu bahwa kita tidak mungkin mendeteksi, kita tidak pernah tahu bahwa akan ada penyakit seperti ini. Tiba-tiba muncul penyakit seperti yang lagi seru-serunya sekarang. Anak-anak yang gagal ginjal. Kemarin dua tahun kita kena COVID-19. Kemudian setelah COVID banyak sekali hasil penyakit-penyakit infeksi lainnya muncul. Hasil dari misalnya sekarang hasil mutasi dari virus si ini, jadi banyak sekali yang muncul. Jadi kita tidak tahu sekapan berakhir ini. Kita sebagai manusia hanya sebagai bagaimana kita menyeimbangkan antara fisik, antara lingkungan dengan agen penyakit. Jadi kalau kita adalah seorang petugas kesehatan atau calon tenaga kesehatan yang mampu memberikan kepada masyarakat, memberikan contoh. Memberikan contoh bahwa untuk meminimalisir paparan atau resiko penyakit. Itu tergantung dari kita juga. Tapi tidak terlepas bahwa kegiatan manusia itu adalah ada agent, host, dan lingkungan. Itu salah satu strategi pencegahannya. Kemudian lima poin strategi percepatan, yaitu untuk visual, untuk pendengaran, maaf untuk kebutaan, yaitu identifikasi besarnya permasalahan gangguan pelihatan, kemudian melalui survei, rapid assessment, itu sudah dilakukan, RAAB, kalau ini indera khusus. Kemudian analisa situasi dan pembuatan plan action, kemudian pelatihan sumber daya manusia untuk kesehatan, kelihatan, kemudian penguatan sistem rujukan kesehatan, kemudian integrasi pelayanan kesehatan, kelihatan dengan jaminan kesehatan nasional. Saya yakin ini sudah berjalan. Walaupun misalnya tidak maksimal, itu karena faktor, kita tidak bisa hindari. Faktor keadaan, kemudian struktural yang berbelit-belit. Tetapi saya yakin masyarakat yang sekarang menikmatinya, saya yakin selama dia mempunyai JKN, masuk dalam JKN, saya yakin mudah difasilitasi, sehingga pelayanan kesehatan itu sudah berjenjang, mulai dari pelayanan kesehatan dasar sampai tingkat rujukan. Kemudian menjaga kesehatan matah di era daring. Sekarang ini seperti anak-anak sekalian, gunakan gawe maksimal 2 jam dan jaga jarak minimal 40-50 cm, kurangi tingkat kecerahan layar. Bila menggunakan gawe lebih dari 2 jam secara terus-menerus, maka terapkanlah rumus kurang 20-20 atau dengan relaksasi mata, rumus 20-20 dibanding 20 lagi. Artinya, setiap 20 menit menatap layar gawai, istirahatkan mata selama 20 menit, pandanglah benda berjarak 20 kaki atau sekitar 6 meter. Jadi ini yang sangat bagus diterapkan, apalagi di kelas-kelas online seperti sekarang ini. Bagus kalau kita sebagai tenaga kesehatan, di mana-mana Anda sebagai reminder. Anda mungkin di dalam kelas, dipasang poster-poster seperti ini. Kita tidak tahu kalau kita membaca, paling tidak kita tahu, ada apa yang begini, saya sudah lama tadi menatap screen, kenapa tidak saya merelaksasi penglihatan saya dengan cara begini. Kemudian gangguan pendengaran dan keluh tulian. Sumbatan, karena adanya sumbatan serumen, kemudian ada otitis media sepurati kronik, kemudian gangguan pendengaran akibat bising, kemudian tulikon genital, kemudian presbikusis. Jadi ini adalah beberapa gangguan pendengaran dan ketulian. Kemudian prevalensi ketulian penduduk umur lebih dari 5 tahun, berdasarkan tahun 2013, yang paling tinggi di sini adalah Provinsi Maluku, 0,49. Secara nasional, maksudnya Indonesia itu 0,09. Jadi kalau di Maluku itu terlalu tinggi, melewati batas, maksudnya rata-rata secara nasional itu cuma 0,09. Tapi di Maluku pada tahun 2013 itu sangat melewati batasnya, yaitu 0,49, hampir 0,5. Ada yang pertanyaan sampai di sini dulu, ditanyakan. Ada yang tahu kenapa Provinsi Maluku lebih tinggi dibandingkan tingkat prevalensi ketuliannya di Indonesia? Ada yang tahu? kenapa di Provinsi Maluku lebih tinggi tingkat prevalensinya? Halo? Ada yang tahu atau ada orang Ambon di sini? betulkah itu secara ini prevalensi tingkat ketulian di sana pada usia atau di atas 5 tahun? Ada yang tahu? Nah, di Indonesia penyebab ketulian itu paparan ultraviolet. Kenapa tingkat ketulian ini? Saya pernah baca, entah itu benar atau tidak secara dibuktikan secara ilmiah. Tapi saya pernah baca bahwa di Indonesia kenapa tingkat prevalensi ketulian tinggi khususnya negara-negara tropis. tinggi karena tingginya paparan ultraviolet. Itu katanya ya. Tapi saya yakin itu kan yang biasanya. Ketulian itu lebih banyak. Kalau kita mau deteksi di ini ya. Orang yang beraktifitas di dalam ruangan atau internal. Kalau yang eksternal ataupun saya belum melihat juga hasil ininya ya. Tapi secara nasional bahwa provinsi meluku yang paling tinggi. Dan saya pernah baca bahwa kenapa angka ketulian itu tinggi di Indonesia? Karena dia berada di garis hati listriwa. Paparan ultravioletnya sangat tadis ya. sehingga bisa memicu ketulian katanya ya. Saya juga tidak terlalu membaca apakah saya hanya baca lewat. Kemudian pajanan di sini yang cukup keras lebih dari 8 desibiliter dalam jangka cukup lama dan sering. Kemudian prevalensi sistem gangguan kulit. Ya itu ini tadi sudah ya. Kemudian yang ini. Kemudian yang ini lagi ya. Saya tidak terlalu bahas yang kulit. Kita ke risiko terjadinya. Ke upaya pengendalian dan pencegahan. Nanti dibaca. Upaya pengendalian dan pencegahan selama ini apa sih yang selama ini telah diterapkan di Indonesia. Apa-apa saja. Jadi kalau kita kembali kepada teorinya Leif and Clark ya. Upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Jadi ingat sekali-kali ya semua soal atau semua kasus yang Anda dapatkan di setiap blog. Di setiap blog. Bila mana membicarakan tentang pendekatan IKM-nya. Kita harus tahu. Kita harus melihat bahwa itu sih teorinya yang paling mendasar ya. Kejadian penyakit itu adalah teori Bloom, L. Bloom. Ada namanya apa namanya ini derajat kesehatan masyarakat itu dari teori L. Bloom ada empat. Genetik, layanan kesehatan, lingkungan, dan perilaku hidup sehat. Itu yang harus kita pegang. Selalu itu berputar-putar gitu yang kalau kita mau belajar tentang pendekatan IKM ya. Mau mengulik bagaimana sih faktor-faktor resiko penyakit itu berdasarkan pendekatan IKM. Nah, kalau sudah Anda ketahui faktor-faktor resikonya, kemudian bagaimana upaya pengendalian dan pencegahannya. Kembali ke teori, bukan Leif and Clark ya. teori pencegahan ya. Ada namanya seharus Anda tahu dulu mana penyakit itu masih-masih fase pre-patogenesisnya, ke-patogenesisnya apa, dan pencegahan level apa yang harus diterapkan kalau misalnya dia masih ada di pre-patogenesisnya dan pencegahan apa yang dilakukan pada saat sudah masuk dalam masa patogenesis bisnisnya. Ini adalah teori dasarnya dari Leif and Clark yaitu promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitif bagi individu dan masyarakat. Kemudian upaya pengendalian pencegahan penyakit indera khusus, pemberantasan trakoma dan defisiensi vitamin A atau pemberian vitamin A pada balita, penderita kekurangan vitamin A pada setiap bulan Februari dan Agustus di Posiandu. Kemarin ada Bian ya, ada bulan imunisasi nasional, itu setiap bulan Februari dan Agustus. Kemudian penanggulangan kebutuhan katarak paripurna atau PKKKP. Kemudian deteksi dini dan faktor resiko. Faktor resiko tidak dapat dimodifikasi, jelas. Jadi kalau kita mau lihat di sini, namanya tadi dari awal saya jelaskan bahwa apa sih kalau penyakit pendengaran, pendengaran, gangguan pendengaran, dan gangguan penglihatan itu bisa kita lihat dari kalau faktor yang resikonya itu bisa kelihatan berdasarkan umur. Biasanya prevalensinya itu meningkat seiring dengan umur. Kemudian jenis kelamin juga kadang-kadang tergantung dari jumlah sampel pada saat Anda meneliti. Kemudian riwayat penyakit dalam keluarga, khususnya pada penyakit-penyakit gangguan indera pendengaran, eh, gangguan mata, itu ada riwayat penyakit dalam keluarga, sangat berkontribusi besar. Kemudian kelahiran prematur. Jelas, tadi saya sudah jelaskan ya dari awal bahwa ada namanya upgar skor. Jadi kalau orang mempunyai sertifikat, biasanya itu kalau saya anakku dulu lahir di luar, dia ada sertifikatnya bahwa pada saat dia sehat, jadi nggak tahu kalau kalian ya, saya tidak tahu, belum pernah, saya tidak terlalu jeli ya, tapi harusnya itu di setiap rumah sakit ibu dan anak ataupun setiap layanan kesehatan untuk persalinan, harusnya itu mengeluarkan sertifikat bahwa anak itu dari upgar skornya itu kelihatan. Jadi kita sudah bisa melihat riwayatnya, jadi orang yang mau mencari-cari, orang yang mau mencari-cari anunya, tidak harus lahir bilang, oh memang dia lahir normal dan ataupun lahir cacat. Maksudnya cacatnya dalam hal ini bahwa ada gangguan bawaan sejak lahir. Jadi bisa kita lihat, kebetulan anak saya itu lahir dulu, jadi ada sertifikatnya bahwa dia lahir dengan normal, sesuai dengan ukuran-ukuran normal, kemudian upgar skornya, jadi dia dikeluarkan sendiri dari rumah sakit, dan itu jadi pegangan bagi si ibu atau si anaknya nanti. Mungkin kalau yang lebih kasatnya mungkin di Indonesia adalah di buku pink ya, dia tidak secara, kalau di luar ya, maksudnya kalau di luar itu, dia secara spesifik, memang dia keluarkan bahwa fungsi-fungsi organ utama tadi, khususnya upgar skornya itu memang dikeluarkan dalam sertifikat. Tetapi kalau di sini, kalau mungkin di Indonesia, hanya bisa kelihatan secara keseluruhan, Anda bisa lihat di buku pink dari anak tersebut. Tapi tidak spesifik, ada semua di situ. Ada semua di situ, mulai daripada masa konsepsinya ibunya, dalam persiapan, apalagi yang usia-usia produktif, masa persiapan kehamilannya, masa konsepsinya, masa kehamilannya selama 270 hari, kemudian masa perkembangan. Secara keseluruhan, Anda bisa mungkin lihat dari riwayat di situ. Deteksi identifaktor resiko, jadi sudah jelas tadi, riwayat penyakit dalam keluarga, kemudian kelahiran prematur. Artinya, ada organ-organ tubuh yang belum siap, maksudnya tidak berkembang sesuai dengan umur kelahirannya. Jadi, kadang-kadang, kalau tidak, apalagi tadi fungsinya upgar skor, terjadi kelambatan pertumbuhan, akan mempengaruhi nanti upgar skornya. Jadi, kelahiran prematur pun, prematur belum tentu dia upgar skornya rendah ya. Belum tentu. Kadang-kadang memang ada penyakit-penyakit bawaan. Jadi, bisa dilihat dari sini kelahiran prematur, tapi ini yang sangat berpengaruh, bahwa deteksi dini itu harus dilihat dari sini. Deteksi dini ini faktor resiko. Kemudian, deteksi dini faktor resiko kedua, khususnya penglihatan, perilaku yang berkaitan dengan gangguan inta dan fungsional, penggunaan gadget, elektron dalam jangka lama, kebiasaan membaca dalam jarak dekat dan cahaya kurang terang, kemudian paparan ultraviolet, kemudian pendengaran, pajanan bisnina yang cukup keras, lebih 8 desibiliter, dalam jangka cukup lama dan sering. Kemudian faktor pendidikan, pengetahuan, tingkat ekonomi, dan personal hygiene juga yang berpengaruh. Perilaku hidup sehat, personal hygiene itu pendengaran. Rajin-rajin itu mengorek, tapi yang sehat, ada cotton bud, kadang-kadang ada juga dokter melarang bahwa tidak boleh memakai cotton bud, mungkin secara soft, atau bagaimana. Sekarang bagaimana idealnya? Apakah personal hygiene itu harus memakai cotton bud secara reguler? Apakah pencegahan itu ada jangka waktunya? Misalnya gigi kan 6 bulan sekali. Nah, kalau pendengaran itu minimal setahun sekali. Paling tidak itu Anda harus lakukan. Kemudian kurangnya akses kebersihan air, keterbatasan tempat pelayanan kesehatan, kemudian pengobatan yang tidak adekuat, mengakibatkan hubungan kejadian penyebaran epidermis, mikrosis kulit. Misalnya salah satunya. Kemudian gangguan pendengaran dan pendeteksian resiko terkait status kesehatan telinga, meliputi anatomi liang telinga, kelainan pada telinga tengah, dan pada daerah retro auricular, keutuhan gendahan telinga, serta adanya gangguan fungsi pendengaran. Kemudian, gangguan kendala untuk mendeteksi kelainan masih terkendala berdasarkan kemampuan tenaga kenakes yang bervariasi untuk mengenali gangguan telinga, keterbatasan pengukuran tajam pendengaran, dan terbatasnya alat audiometer di lapangan sehingga hanya uji konversasi. Ini adalah lagi deteksi ini faktor resiko akibat penyakit. Karena tadi skulit tidak terlalu bisa saya bahas, jadi saya langkahi saja. Kemudian proses terjadinya penyakit. Tadi saya bilang, agent environment host. Jadi kalau agent lebih banyak, paparan-paparan itu yang agent penyakit, agent kimia, fisik, biologi, misalnya virus, bakteri, amuba, atau apa yang bersifat ini, agent biologi ataupun agent kimia, lebih besar memberikan paparan kepada host. tertutupnya juga host akan down, maksudnya akan dikalahkan, akan timbul penyakit. Yang ideanya itu adalah menyeimbangkan agent dan host. Apa yang menyeimbangkan adalah lingkungan yang sangat berpengaruh. Jadi kalau dia lingkungannya bersih, bisa kita mengontrol agentnya, lingkungan bisa mengontrol agent, meminimalisir serangan-serangan agent ke host, artinya kita bisa hidup seimbang. Kita tidak bisa hidup tanpa lingkungan juga. Jadi dalam siklus kesehatan masyarakat, ini saling interaksi, tetapi bagaimana menanggulangi, atau bagaimana mencegah penyakit itu, lebih banyak hostnya juga tidak terlalu banyak ke lingkungan, agentnya juga tidak terlalu banyak menyerang kepada manusia, karena itu adalah lingkungan yang bisa menetralisir. Ini adalah tahap perjalanan penyakit. Saya pikir anak-anak sekalian sudah tahu, prepatogenesisnya, patogenesisnya, dan pascah patogenesisnya. Tinggal Anda mengelompokkan di sini, yang mana masuk ke prepatogenesis, pencegahan apa yang dilakukan di dalam prepatogenesis khususnya, untuk penyakit-penyakit indrah khusus, pendengaran dan penglihatan, kemudian kegiatan-kegiatan apa yang harus dilakukan pada saat patogenesis, maksudnya pencegahan apa yang dilakukan, apa tindakan-tindakan apa yang dilakukan pada saat masa patogenesis, dan tindakan apa yang dilakukan pada pasca patogenesisnya. Tentunya semua ada spesifikasinya dari leaf and clark. Sekarang kita melihat ke pola perkembangan penyakit. Pola perkembangan penyakit, suatu penyakit melalui tidak hanya selesai pada saat jatuh sakitnya seseorang, tetapi cenderung untuk menyebar. Dalam proses penyakit, perpindahan agent dari pejamu ke reserver atau sebaliknya, melalui pintu masuk tertentu atau portal of entry. Calon penderita baru, kemudian berpindah ke penderita baru lainnya melalui pintu keluar atau portal of exit. Itu istilahnya, pola perkembangan penyakit. Kemudian pola perkembangan lanjutannya itu melalui saluran urogenetalia, biasanya bersama-sama dengan urin atau satelan yang keluar melalui saluran tersebut. Kemudian melalui luka pada kulit ataupun mukosa. Kemudian secara mekanik, seperti suntikan atau gigitan pada beberapa penyakit tertentu. Kemudian model transmisinya bagaimana? Setelah unsur penyebab meninggalkan reserver untuk mendapatkan potensi yang baru, maka akan melalui suatu jalur penularan. Secara garis besarnya, jalur penularan terdiri dari penularan langsung atau tidak langsung. Jadi tadi ini adalah, bagaimana masuknya itu virus, bagaimana masuknya bakteri, melalui seperti ini. Kemudian transmisinya, bagaimana model transmisinya, yaitu secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian proses perkembangan penyakit. Ada yang disebut dengan carrier atau pembawa. Kalau penyakit-penyakit mendular, perjalanan penyakit seolah-olah terhenti karena gejala penyakit memang tidak nampak lagi. Namun bibit penyakit masih tetap ada dalam tub penjamu tanpa memperhatikan gangguan penyakit. Biasanya dorman, ki di dalam. Akan muncul, saya pikir Anda kalian lebih tahu, akan muncul pada saat imunitas kita turun. Apalagi kalau agent itu semakin banyak menyerang kepada host. Kemudian adalah tahap berakhirnya perjalanan suatu penyakit yang disebut dengan lima keadaan. Ada yang disebut kronis dan meninggal. Jadi ada proses tadi input, portal of entry-nya, kemudian transmisinya bagaimana, kemudian tahap perjalanan penyakitnya. Jadi ada yang kronis atau meninggal dunia. Jadi sama kalau kalian dalam proses pembelajaran, ada input, ada proses, ada output. Yang mana disebut inputnya? Semua mata kuliah yang Anda dapatkan, ilmu yang Anda dapatkan. Kemudian prosesnya adalah proses learning. Kemudian outputnya apa? Outputnya adalah IPK-nya. Jadi sama kalau di layanan kesehatan dasar, itu ada namanya disebut dengan P1, P2, P3. Atau ada lagi yang disebut dengan input, proses, dan output. Yang mana disebut input? Kalau di layanan kesehatan dasar, input itu adalah anggaran, kemudian tenaga kesehatan, kemudian obat-obat. Kemudian prosesnya apa? adalah kuratif, pencegahan, dan tindakan. Kemudian outputnya apa? Meninggal, kronis, ataupun sembuh atau tidak sembuh. Jadi semua ada, mudah sekali kalian mempelajari penyakit-penyakit indrah khusus berdasarkan pendekatan IKM. Jadi inti dari pembelajaran tadi adalah bagaimana memulai deteksi penyakit-penyakit gangguan itu, kemudian bagaimana teori L. Bloom, bagaimana teori Leif and Clark, kemudian bagaimana perjalanan alamnya suatu penyakit. Ini adalah spektrum penyakit, ada subklinik. Di sini disease inception-nya. Anda sudah bisa lihat, Anda lebih tahu kalau sudah berada di prepatogenesis-nya, patogenesis-nya, kemudian level of penyakitnya, mild, moderate, and severed. Kemudian convolution-nya bagaimana, remission-nya atau recurrence-nya, atau unremitent-nya, atau progression-nya, akhirnya menghasilkan disability atau deformity, dan terakhir adalah death. Upaya promotif dan preventif, yaitu satu, upaya promotif yaitu sosialisasi. Sosialisasi, diseminasi, hampir sama. Diseminasi, sosialisasi, kemudian edukasi, informasi, dan penyeluhan massa. Jadi harusnya kalian lebih tahu nantinya, karena kompetensi Anda sebagai calon tenaga kesehatan di layanan kesehatan dasar, yang paling umum Anda lakukan adalah upaya promotif. Dengan cara apa? Sosialisasi. Apa yang sosialisasi itu, bagaimana mensosialisasikan? Apa yang baru? Apa yang baru yang kita ketahui? Misalnya, yang misalnya kalau Anda nanti sekarang ini, kalau kita lihat, pencegahan gagal ginjal misalnya pada anak, usia sebelum 1 tahun sampai 5 tahun, mungkin tadinya pencegahan itu ada di rumah sakit, rumah sakit layanan tingkat rujukan, misalnya rumah sakit tipe A, tipe B, dan bisa saja itu nanti akan turun nanti di level layanan dasar, karena penanganan penyakit-penyakit anak yang sekarang ini, lebih banyak awalnya semuanya berada di level layanan kesehatan dasar atau di puskesmas. Jadi harus mungkin Anda sosialisasikan, bagaimana mengedukasi, memberikan pengetahuan yang baik kepada, memberikan pengetahuan kepada ibu, mendampingi anaknya, misalnya memilih, bijak atau mengetahui mana obat yang valid, yang direkomendasi oleh dokter, mana yang harusnya dihindari. Atau ada trik-trik pencegahannya, bila mana misalnya anak mengalami gejala-gejala seperti ini, harusnya dibawa ke mana. Itu yang disebut dengan contoh dari sosialisasi, sesuatu yang tidak diketahui menjadi tahu. Kalau diseminasi biasanya disertai dengan praktik. Bagaimana mendeseminasikan ajaran-ajaran itu, misalnya mungkin kalian mau memberikan restressing kepada petugas kesehatan di puskesmas, bagaimana menangani misalnya, yang tadinya kalau kita lihat petugas-petugas puskesmas itu jarang mengupdate ilmunya secara clinician, hanya berdasarkan struktural, dia bekerja berdasarkan secara struktural, misalnya secara administratif, di puskesmas itu lebih banyak ke administratifnya. Makanya kalian juga itu nanti, segala kegiatannya itu, upaya promotifnya itu selalu bersentuhan dengan birokratif dan administratif. Misalnya Anda mau merefresing pengetahuan, bagaimana penanganan awal, misalnya mendapatkan pasien yang tiba-tiba kecipratan matanya minyak panas, bagaimana penindakan awalnya penyelamatan, itu yang harusnya misalnya diberikan kepada petugas kesehatan. Itu salah satu upaya-upaya pendampingan, diberikan kepada atau memberikan edukasi kepada petugas kesehatan lebih out, maksudnya merefresing pengetahuan mereka. Kemudian pengendalian faktor resiko, gaya hidup sehat, diet seimbang, aktivitas fisik, kemudian mengendalikan stres, pemberdayaan perorangan, maupun pengembangan desa siaga. Kemudian ruang lingkup pencegahan promotif dan presentif, ada yang disebut dengan promosi kesehatan, sekiranya tadi screening edukasi dan sosialisasi, deteksi ini faktor resiko dan perlindungan khusus. Kemudian upaya preventif, tinggal kalian yang memetahkan ini, kegiatan-kegiatannya masuk kepada kegiatan pencegahan tingkat mana, misalnya pencegahan primer, segala kegiatan yang mengurangi faktor resiko seperti promosi dan edukasi. Jadi misalnya kalau Anda dikasih, bagaimana mecahkan ini, ini dia masuk kepada tingkat pencegahan apa, seperti misalnya sosialisasi tadi yang misalnya sekarang ini, sekarang sudah ditemukan obat-obat anti gagal ginjal atau obat yang mengalami gagal ginjal, yang tadinya hanya ada di rumah sakit rujukan, kemudian nanti akan bergeser itu turun ke masyarakat layanan kesehatan dasar. Bagaimana mengedukasi atau memberikan pengetahuan tambahan kepada pelayanan, maksudnya kepada dokter-dokter umumnya, refreshing kepada ilmunya, kemudian bagaimana menangani misalnya kalau tiba-tiba banyaknya kasus tingkat prevalensi di wilayah kerjanya, banyak mengalami kebutaan atau ketulian, karena mungkin berada di wilayah dekat dengan produksi barang atau apa, pokoknya pabrika atau daerah-daerah industri, itu bisa saja kalian menjadikan lahan sebagai upaya pencegahan primer. Kemudian ini salah satu peningkatan pengatuhan pemakaian alat pelindung diri, pemakaian kacamata UV, kemudian pemakaian earplug. Kemudian upaya preventifnya, pencegahan sekunder, apa-apa saja, penjahatan deteksi penyakit screening atau tapis pada usia dini dengan memberikan vitamin A pada usia bayi yang mencegah gangguan kelihatan, kemudian seperti inspeksi visual. Kemudian upaya preventifnya apa saja, pencegahan tersier, mempertahankan dan meningkatkan kualitas hidup seperti rehabilitatif, sehingga mencegah komplikasi tidak lanjut. Nah, pengendaliannya apa? Upaya rehabilitatif dan kuratif, early diagnosis, kemudian prompt treatment, atau penanganan segera. Ini adalah salah satu poster, tip melindungi mata dan telinga, saya kutip dari Kementerian Kesehatan. Saya kalau mengajar di IKM dari beberapa blok, selalu saya, referensi saya adalah di Kementerian Kesehatan. Karena di Kementerian Kesehatan di situ, kalau Anda membuka di website Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, di situ sudah ada semua data tren penyakit, bagaimana pencegahannya, bagaimana mengenali faktor resikonya. Di situ sudah lengkap semuanya, data-data mengenai penyakit-penyakit masyarakat. Saya kasih klunya kepada kalian, kapanpun Anda, karena Anda sekarang semester lima, semester lima masih ada blok-blok berikutnya, saya dimanapun, saya selalu mengambil referensi, mengajar, karena penyakit masyarakat itu adalah penyakit, selalu ada di masyarakat, artinya selalu update-nya itu saya selalu mengambil di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Ini adalah salah satu referensi saya, riset kesehatan dasar tahun 2013, kemudian profil kesehatan Indonesia tahun 2016-2017, kemudian Kementerian P2 PTM, Kemkes GoID. Jadi silakan melihat mungkin ada yang kurang lengkap, atau masih mencari, atau ada yang kurius, atau ada yang penasaran, tadi belum puas, silakan mencari lebih detail, ada di Kementerian Kesehatan. Tinggal Anda memilih yang mana, mau trennya, mau datanya, mau level pencegahannya di mana, berada di mana, kemudian bagaimana sih tren, atau apa-apa sih sistem, metode-metode edukasinya, kemudian jenis-jenis pendekatan kepada masyarakatnya, semua ada di Kementerian Kesehatan. Karena Kementerian Kesehatan yang mengeluarkan peraturan, yang itu akan menurun nanti, mulai dari tingkat nasional, kemudian tingkat, maaf, secara nasional, provinsi, keupatan, sampai ke tingkat layanan dasar. Itu yang ininya. Atau ada yang mau, mau bertanya sampai di sini, masih banyak waktunya kita, atau yang mau bertanya, kalau saya bisa jawab, saya jawab, kalau tidak, saya seru baca, atau saya akan jawab nanti, berdasarkan japriannya, atau bagaimana. Silakan. 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 ada yang mau bertanya, 9, 8, 9. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, saya kira cukup. Sebenarnya ini sampai jam 11, kalau tidak salah ya, jadwalnya masih ada sebenarnya. kalau kalian mau bertanya, atau mau sharing, silakan. Kalau apa, kalau tidak ada yang mau bertanya, nanti saya minta japri saya ya, karena mungkin alfak, belum ada di telegram, belum pernah chat saya. Jadi kalau mau minta, apa, si, apa, filenya ini, silakan japri saya, supaya saya bisa kirimkan, apa, materi, perkulihan saya. Kalau tidak ada yang bertanya, sekiranya cukup, saya curi waktu, ya, kurang 15 menit, saya pikir, sampai di sini, karena memang, tidak ada lagi, yang saya bisa mengembangkan. Sekian, dan terima kasih. Wabilahi Taufiq Wahidah, Assalamualaikum Wr. Wb. Dan, saya ingatkan ya, tadi, Al-Fak, apa, yang hadir itu, awal, 5-5, ya, 5-6 dengan saya. Ya, saya izin live ya. Ya, terima kasih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Wr. Wb. Terima kasih. Ya, saya izin live.